Halo Pak Ihan, kami dari kelompok Vision. Ada Hilary, saya sendiri, dan Kak Yoga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari market basket analisis kami. Jadi yang pertama ada problem statement. Jadi di sini kami ingin memahami analisis dari market basket. Lalu data yang kami gunakan itu adalah ada invoice, SKU, quantity, dan algoritma yang kami pakai adalah algoritma apriori. Kita bakal mengamati data-datanya yang dari tanggal 1 April 2023 sampai 18 Juli 2023. Jadi itu ada tiga bulan. Lalu kita pengelompokannya akan berdasarkan kota dan provinsi. Lalu analisisnya itu akan ditekankan di nomor-nomor SKU dalam basket, nilai support, confidence, dan lift. Dan nanti ada kesimpulannya. Lalu bisnis goal kita itu adalah kita bakal prediksi kebiasaan belanja dengan kemungkinan-kemungkinan SKU dibeli sekaligus. Lalu dampaknya adalah meningkatkan sales dengan menciptakan basket dengan SKU yang digemari pembeli. Misalkan beli satu SKU dibandingkan dengan dua itu pasti dibandingkan beli dua atau lebih dengan harga diskon, itu pasti orang-orang, pasti bisnisnya lebih memilih orang yang beli dua. Lalu ada kesetiaan pembeli seperti bundle SKU dengan harga kompetitif di e-commerce Tokopedia sesuai kebutuhan atau minyak konsumen yang memang telah terdentuk sebelum pemasaran. Lalu meningkatkan pengalaman user langsung merekomendasikan SKU-SKU yang relevan bagi kebutuhan pelanggan. Oke, jadi di sini tadi udah disebutkan kalau algoritma yang kami pakai adalah algoritma a priori. Jadi, algoritma ini tuh bisa menemukan item set yang sering muncul bersamaan. Nah, dari item set itu bakal dilihat asosiasi atau keterkaitan dari item-itemnya. Jadi, di sini ada contohnya di tabel ini ada item-item setnya. Lalu conclusion tuh, jadi misalkan orang-orang membeli produk yang di item set ini, maka akan ditawarkan produk yang di conclusion ini. Lalu ada support-nya, jadi support tuh hasil kalau misalkan orang-orang beli yang di item set. Sedangkan kalau confidence tuh, kalau misalkan orang beli item set dan conclusion-nya. Jadi, semakin tinggi confidence-nya, berarti semakin bagus. Lalu di sini kami juga melakukan data cleaning. Jadi, di sini bisa dilihat di yang paling atas. Di sini tuh data yang sebelum dilakukan data cleaning. Jadi, bisa dilihat ada nomor invoice-nya itu masih banyak komponen-komponen yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, lalu di bawahnya itu yang, lalu, jadi di sini tuh yang kita cleaning tuh, kita pertama kita cuma mengambil yang statusnya tuh hanya pesanan selesai. Karena ada juga yang lain yang statusnya seperti, misalkan pesanan dibatalkan, atau misalkan pesanannya baru belum diselesaikan. Nah, jadi kita ngambil yang memang statusnya benar-benar sudah selesai. Lalu, invoice-nya dengan angka-angka yang banyak hal-hal yang kita perlukan, itu kita cuma ngambil angka yang di terakhirnya aja, seperti ini. Lalu, kita juga melakukan pengamatannya tuh cuma di, kita mengakui pengamatan pada kota dan provinsi. Sehingga di sini kita bisa lihat di df-shape yang tadinya tuh datanya ada 50 kolom, itu kita cuma jadinya 5 kolom saja. Baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan cleaning data, kita melakukan pemodelan basket di sini, di mana kelompok kami lebih concern untuk mengambil untuk nomor SKU dan nomor invoice-nya, di mana kita di sini menggunakan input dengan logika if, di mana X kurang dari 0 itu akan ke return ke 0, dan jika lebih dari 1 ya return ke 1 gitu. Untuk basket-nya juga terlihat di tabel berikut, untuk nomor SKU-nya yang horizontal dan nomor invoice-nya yang vertical, di mana di sini 5 row dikali 345 kolom. Jadi, membandingkan entara SKU dan invoice-nya. Selanjutnya, setelah dijelaskan tadi terkait algoritma a priori di sini, lebih ke menggunakan coding-an di mana di sini, kalau menggunakan minimal support itu di concern ini ada 0,5% dari total transaksi Tokopedia-nya itu sendiri. Lalu untuk rules-nya, seperti kode yang terlampir, di sini kita concern juga untuk support, confidence, dan lift, di mana kalau support itu jumlah transaksi SKUA terhadap keseluruhan jumlah transaksi, lalu untuk confidence sendiri itu jumlah transaksi SKUA dan B pada satu basket terhadap keseluruhan jumlah transaksi, sedangkan lift itu perbandingan confidence terhadap support, di mana kalau di kelompok kami ini nilai confidence lift itu lebih penting untuk menaikkan sales gitu, di mana kelompok mengurut confidence dari basket dari besar ke kecil, semakin besar nilai confidence, maka penjualan dengan mode basket, maka akan semakin banyak membeli yang check out beberapa SKU dalam basket tersebut. Lalu kelompok memilih juga nilai lift minimal 1. Oke, untuk selanjutnya terkait pertanyaan kelompok, untuk pertanyaan kelompok di sini ada 3 sub, yang pertama itu bundle siap jual, itu apa saja sih bundle yang siap dijual untuk, yang pertama itu ada kumpulan produk di seluruh Indonesia, yang kedua adalah kumpulan produk provinsi, dan ketiga kumpulan produk kota. Setelah itu yang kedua yaitu SKU yang paling populer, di mana apa saja sih SKU populer yang secara alami sering berada dalam keranjalan konsumen itu, yang pertama ada seluruh Indonesia, kota, dan provinsi. Setelah itu terkait strategi pemasaran, di mana sudah jelaskan di slide yang awal di mana SKU in basket itu merupakan value-nya atau konten isinya itu di dalam basket itu sendiri. Oke, data produk, data pelanggan di sini, dari sini kelompok kita memilih untuk di provinsi itu, kelompok memutuskan untuk memilih, kan ini datanya ada banyak, jadi kelompok kita memilih di Jawa Tengah, lalu untuk kotanya sendiri itu ada beberapa kota juga, dan kelompok kami memilih untuk Jakarta Pusat. Seperti itu. Next. Sementara untuk interpretasi data bagi data seluruh Indonesia, kita setelah meng-apply algoritma apriori tadi, dan meng-apply basket analisisnya, di sini terdapat hasil tabelnya. Di sini kelompok kami menemukan hal yang cukup menarik, di bagian baris 912, di mana ternyata barang konsekuensnya itu sangat-sangatlah populer, jika dibandingkan, jika melihat barang-barang SKU apa saja yang populer di basket-basket yang telah terbentuk oleh algoritma tadi. Dan strategi yang mungkin bisa dicanangkan adalah merangkai SKU 2 SKU ini, dan menjadikannya lebih menarik bagi pembeli. Jadi setiap pembelian dua produk ini, Tokopedia juga akan menawarkan produk ini dengan harga yang diskon atau potongan harga. Hal ini sangat bermanfaat, karena jika menganalisa sentence support-nya, jadi support di barang pertamanya tidak terlalu besar, untuk support barang keduanya juga tidak terlalu besar, tetapi jika membandingkan nilai support, jika produknya itu dijual secara individu, dibandingkan dengan confidence, jika ketiga barang ini dibundle menjadi satu basket, maka lifting dari sales-nya itu sebesar 25 kali. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interpretasi data untuk daerah Jakarta Pusat. Di sini saya menggunakan metode yang sedikit berbeda, jadi mengatur atau meng-sorting data berdasarkan lift. Jadi lift tertinggi hingga terendah. Kelompok menemukan dua hal yang cukup menarik dalam kasus ini, yaitu pertama ada basket pertama dan basket kedua. Jika dilihat basket pertama itu benar-benar terdiri dari empat produk Tokopedia yang paling laku. Dan di sini sangat terlihat jelas bahwa lift dari sales jika kita meng-combine barang-barang empat ini sangat-sangatlah besar. Jadi ada 173 kali lebih menarik bagi pembeli untuk membeli barang-barangnya ini karena memang mereka sudah pakai. Nah, sepertinya keempat SKU ini sangat-sangat frequent dalam basket si pembeli. Jadi di sini misalnya SKU pertama ini, dia muncul 16 kali di setiap terhadap 196 SKU lainnya, bersaing dengan 196 SKU lainnya. Selain itu, strategi pemasaran yang cocok adalah memasarkan empat produk ini secara langsung dan memberikan opsi kepada pembeli untuk membeli minimal dua dari empat produk tersebut. Maka dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi semakin besar produk yang dipilih, misalnya di sini dua dari empat, tiga dari empat, bahkan empat dari empat, maka semakin besar diskon yang bisa diberikan kepada pembeli. Nah, untuk kasus keduanya di sini, dia juga memiliki nilai confidence yang lumayan oke dan nilai lift yang lumayan oke juga. Namun, terlihat juga bahwa SKU di sini itu sangat meningkat jika dikombinasikan dengan produk-produk lainnya. Jika dikombinasikan dengan tiga produk yang berada di sini. Jadi, ketika kita mengkombinasikan produknya, dia akan lebih laku. Setelah itu, analisa interpretasi di bagian Jawa Tengah. Di sini, switingnya juga berdasarkan confidence. Namun, sayangnya kelompok kurang bisa melihat pola dalam datanya itu sendiri karena kita menganalisa SKU-SKU yang ada sangat berbeda jauh dengan SKU-SKU yang memang sering ada di basket-basket pembeli. Selain itu, juga di sini tidak ada analisis lebih lanjut karena nama produk pun dirahasiakan. Sehingga kelompok juga kesulitan menentukan kesimpulan yang tepat karena tidak ada kategori spesifik seperti kategori snack. Misalnya, ada yum-yum, ada Oreo. Atau kategori kebersihan gigi, ada pepsoden, dan ada sikat gigi. Kalau misalnya dilihat secara kasat mata melalui confidence dan lift-nya, mungkin dua produk ini dapat dianjurkan untuk bundling. Tapi kita, tim kami tidak seyakin, se-seyakin itu untuk bundling-nya itu sendiri. Terima kasih telah menonton video kami.